Untuk masa angkutan liburan Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung menurunkan sebanyak 452 personil gabungan yang terdiri dari posuska, security, serta petugas TNI Polri. Hal ini dilakukan guna meningkatkan keamanan serta kenyamanan bagi para penumpang kereta api. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung Hendra Wahyono saat berjumpa dengan rekan jurnalis sebandung raya di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Pihaknya menyiagakan 452 personil keamanan yang terdiri dari 170 posuska, 274 security, dan 98 personil bantuan eksternal TNI Polri ditambah dengan 6 anjing pelacak. Para personil ini mulai dilibatkan pada pelaksanaan momen angkutan libur Nataru yang berlangsung pada tanggal 19 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020. Jalur Bandung Timur khususnya rawan banjir sama longsor di Nagreks itu seperti apa Pak? Nah ini yang lawan banjir, longsor, ini kita klasifikasikan memang untuk yang lawan longsor dan ambles, itu ada di daerah pegunungan Pak, dimulai Nagreks sampai dengan tadi Cibende Tasik ya. Nah kemudian kalau lawan banjir ini mungkin di Salengka, Simeka, Lantai Ekek termasuk juga stasiun Bandungnya, ini lawan banjir. Tapi kita sudah antisipasi tadi ada petugas daerah rawan dan juga kita ada alat berat yang ditempatkan di Bumi Waluya. Selain itu pihak PT DAI, KAUP 2 juga menerjunkan sejumlah alat berat di 44 titik daerah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor yang ada di daerah operasi 2. PT KAI, DAOP 2 juga menyiapkan kereta api tambahan untuk meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna kereta api. Rezitya Prasaja, Bandung TV